PEMBERI TENGA Suatu ketika usai pertandingan, dia secara tak sengaja memberikan jersey-nya kepada seorang supporter. Belakangan dia sadar karena merasa sudah melakukan sebuah kesalahan. Soalnya, Pele bisa tampil impresif jika mengenakan jersey yang sama. Benar saja, tanpa jersey tersebut penampilan Pele tak karuan. Kemudian, dia meminta seseorang mencari fan yang telah menerima jersey-nya. Sepakan berselang, jersey ditemukan dan Pele kembali tampil terenggina seperti biasanya. Nasib Birmingham Kutukan juga tak pernah lepas dari Birmingham City. Itu berawal dari Direktur Birmingham City, Harry Morris, mengusir sekelompok gipsi dari sebidang tanah terlantar yang nantinya akan menjadi Stadion St. Andrews, kandang Birmingham. Morris tak pernah bisa membayangkan konsekuensi yang akan mengikuti klub. Kutukan gipsi yang diucapkan pada 1906 mengikuti Birmingham selama 100 tahun. Para pengganti Harry Morris mencoba menyudahi kutukan namun selalu gagal. Manager Ron Saunders misalnya, pernah mencoba membuang kutukan pada 1980-an. Dia berharap roh-roh yang marah bisa memaafkan mereka, tetapi tak berhasil. Romeo Anconetani Mantan Presiden AC Pisa, Romeo Anconetani, yang juga mantan pesepak bola dan manajer Italia, sangat senang melempar garam ke lapangan karena dia pikir itu akan membantu timnya. Semakin berat lawan yang dihadapi, semakin banyak pula garam yang ditabur. Romeo Anconetani tidak berbeda dan berperilaku persis seperti orang Italia lainnya. Apa yang dia lakukan akan meningkatkan peluang keberuntungan. Satu di antara contohnya, selama pertandingan penting melawan Cesenna, dia berjalan ke lapangan dan mulai membumbui empat sudut arena Garibaldi dengan hampir 26 kilo garam. Roh Jahat Zimbabwe Ini ritual yang aneh penolak kutukan. Pada 2008, pelatih tim sepak bola Zimbabwe mengirim pemain mereka ke sungai untuk membersihkan diri dari roh jahat dan berpikir itu adalah cara terbaik untuk memperoleh kemenangan. Sebanyak 17 pemain menyeberang sungai Zambesi, tetapi hanya 16 yang keluar hidup-hidup. Apa yang kemudian diketahui oleh tim dan pelatih adalah sungai itu dilarang untuk umum. Raimond Domenech Mantan pelatih timnas Perancis ini kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis. Tatkala melatih Les Bleus dari 12 Juli 2004 hingga pertandingan terakhir grup A Piala Dunia 2010, Domenech lebih memilih pemain berdasarkan Zodiac. Pemain yang berzodiak Scorpio dan Leo tak masuk daftar. Padahal, sederet pemain top Perancis kala itu seperti Ludovic Giuli, Robert Pires, Philippe Maxes berzodiak kedua bintang itu. Terima kasih telah menonton!